Intro Ratusan masyarakat kelurahan besar turun ke jalan mengaktifkan portal untuk menghalangi kendaraan tertentu yang masuk atau melintasi jalan pancing yang mengalami kerusakan parah. Menyikapi aksi warga tersebut, unsur muspika di antara camat Medan Labuhan, Rusdi Asriandi dan Kapolsek Medan Labuhan, Kompol Edi Safari turun ke jalan. Menurut warga, penyebab terjadinya kerusakan jalan pancing Martubung adalah truk bertona setinggi milik pengusaha yang mendirikan depot truk pengangkut kontener di kawasan pemukiman penduduk. Menyikapi keributan tersebut, Kapolsek Medan Labuhan kemudian menegaskan bahwa perbaikan jalan pancing akan dilakukan oleh pemerintah dan pihak dinas pekerja umum. Ibtu Lilitapif Kanitlantas Polsek Medan Labuhan mengatakan akibat aksi ratusan masyarakat kelurahan besar tersebut ditonton oleh puluhan masyarakat sekitar maupun yang kebetulan melintas. Arus lalu lintas di jalan KL Yos Sudarso dan jalan pancing mengalami gangguan sehingga terjadinya antrian panjang berbagai jenis kendaraan bermotor khususnya yang keluar dari jalan pancing mengarah ke jalan KL Yos Sudarso, Medan Labuhan. Ini sore kita tetap mengorai jadi tidak ada kita sampaikan kepada pemakai jalan berhenti truk-truk ini di tengah jalan seperti kemarin. Oke Pak, ini personil kira-kira dianggap cukup Pak untuk mengatasi kemacetan ini Pak? Ya, untuk sementara cukup. Dari Belawan Sumatera Utara, Tribrata TV, Parsa Orang Sitorus, Salam, Tribrata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.